bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini teman teman kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berjudul tentang fakta di lapangan kondisi guru honorer dan peluang lolos tahap 2 P3K guru siap siap pemilihan formasi tahap kedua potensi besar tetap lolos potensi besar lolos seperti itu jadi ini adalah judul video yang admin sajikan untuk teman teman guru honorer di seluruh Indonesia jadi tentunya bagi teman teman yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami seperti itu oke teman teman tanpa berbahasa basi lagi kita langsung saja ke videonya nah disini teman teman tentunya sudah melihat pengumuman selamat anda lulus seleksi P3K guru tahun 2021 tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K disini harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup seperti itu jadi ini adalah pengumuman di akun SSC ASN bagi teman teman yang lolos menjadi guru ASN P3K seperti itu ya nah jadi selamat bagi teman teman yang telah lolos menjadi guru ASN P3K semoga berkah dan bisa tetap semangat atau separtan dalam menjalankan tugas nah sebelum kita lanjut teman teman kita ingatkan kembali tentang penyesuaian passing grade yang dikeluarkan oleh kebempan RB beberapa waktu yang lalu bahwa nantinya ini adalah salah satu penyesuaian nilai empat batas yang akan tetap digunakan oleh teman teman guru honorer di seluruh Indonesia tepatnya di tahap kedua dan tahap ketiga yang mana disini ada tiga jenis kategori ambam batas atau passing grade teman teman ya yang pertama adalah nilai ambang batas kategori 1 yang dikenal dengan istilah P1 ini dulu yang akan diprioritaskan setelah itu adalah nilai ambang batas kategori 2 ini kompetensi teknisnya itu dinolkan ini untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas kemudian ini adalah nilai ambang batas kategori 3 ini berlaku untuk semua peserta yang memenuhi persyaratan seperti itu ya nah disini untuk nilai ambang batas kategori 3 disini sudah terjadi konversi passing grade konversi afirmasi 5-10% yang diakomodir atau diwujudkan dalam bentuk penurunan passing grade ini berlaku untuk semua kategori jika tidak ada yang mencapai nilai ambang batas kategori 1 dan nilai ambang batas kategori 2 maka akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 seperti itu teman-teman ya jadi ini tetap digunakan nantinya di tahap yang kedua seperti itu nah disini kita bisa melihat keadaan atau kondisi teman-teman guru honorer sebelum pengumuman hasil akhir atau hasil sangga seleksi P3K tahap 1 pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 disini kita teliti secara ilmiah disini jelas keterangannya itu adalah XTL YP3 YP3 dan YTL berarti apa namanya di sekolah ini formasi yang disediakan ini adalah 1 teman-teman ya 1 1 disini XTL YP3 YP3 dan YTL tetapi pelamarnya ada 4 ya ada 4 sedangkan guru honorer induk di tahap 1 ini itu tidak lolos teman-teman ya itu tidak lolos passing grade sedangkan guru yang berstatus YP3 ini ternyata lolos passing grade tetapi karena kita lihat jumlah formasi yang disediakan ini kan cuma 1 ya cuma 1 sehingga secara otomatis sebenarnya guru yang non-induk tidak boleh melamar di sekolah induk ini tetapi karena sudah terlanjur dan lolos passing grade maka secara otomatis passing grade-nya nanti ini itu nanti bisa digunakan di tahap yang kedua teman-teman ya posisi guru ini adalah YP3 berarti lulus passing grade tetapi tidak memiliki formasi ya karena melamar di sekolah lain di tahap 1 yang jumlah formasinya pas dengan guru honorer induknya disini ya jumlah formasinya 1 sedangkan jumlah formasinya jumlah pesertanya ada 4 seperti itu teman-teman ya sedangkan yang memenuhi nilai embam batas itu 2 sama-sama YP3 ya sama-sama YP3 pelamar dari luar jadi cara otomatis apakah berpeluang lolos nantinya di tahap kedua tetap sangat berpeluang lolos karena nantinya di tahap kedua itu tidak ada lagi istilah sekolah induk atau tidak ada lagi istilah prioritas sekolah induk jadi nantinya guru yang berstatus YP2 YP3 di tahap yang pertama atau XP1 sampai XP3 itu nilainya bisa dijadikan tabungan nilai nanti di tahap kedua sepanjang apa namanya melamar di jenjang dan satu pendidikan yang sama dan lolos passing rate seperti itu teman-teman ya nah sekarang kita coba cek satu persatu nah disini untuk jadwal seleksi jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru YP3 KK 2021 momentum nantinya teman-teman harus mengatur strategi itu pada saat disini teman-teman ya pengumuman dan pemilihan formasi tahap yang kedua nah disini untuk pemilihan dan pemilihan pengumuman dan pemilihan formasi itu akan dilaksanakan mulai 4 hari teman-teman mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 November tahun 2021 disitu nanti teman-teman akan sudah bisa memilih formasi tahap yang kedua seperti itu teman-teman ya jadi disini nanti teman-teman menentukan apakah bisa memilih formasi yang ideal dan cocok dan tentunya berpeluang untuk menoloskan teman-teman di tahap yang kedua nanti itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 4 November 2021 seperti itu nah disini kita coba lihat perbedaannya dengan yang tadi kalau yang tadi itu posisinya memang guru honor induknya itu pas dengan formasi disediakannya itu satu-satu sedangkan kalau di sekolah ini jumlah formasi ada 6 sedangkan jumlah peserta cuma 4 berarti secara otomatis ada 2 jata di tahap ke-1 yang bisa diisi oleh guru honorer dari sekolah lain dan disini terbukti YP3L sedangkan guru honorer induknya tidak ada yang lulus sedangkan pelamarnya yang dari sekolah lain itu lolos YP3L berarti dia bisa mengisi 1 slot di sekolah yang ditujunya namun di tahap kedua nantinya itu sudah tidak berlaku lagi itu sudah tidak berlaku lagi karena tidak ada lagi istilah prioritas sekolah induk seperti itu nah sekarang kita coba lihat kondisi teman-teman guru honorer menjelang tahap kedua disini langsung kami kopas dari channel youtube kami unik-unik dari teman-teman guru honorer berarti ini adalah fakta karena ini langsung diutarakan oleh yang bersangkutan disini dikatakan bahwa saya non-induk pak YP3 jumlah nilai 527 guru kelas di sekolah tersebut butuh 6 guru induk ada 2 yang lulus yang 4 guru induk tidak lulus apakah saya ada peluang lulus pak ijazah saya linier di tahap kedua apa bisa ada peluang kalau saya masih daftar di sekolah tersebut pak mohon penjelasannya nah admin coba jawab melalui konten ini berarti ada 6 formasi ya disini ada 6 formasi sedangkan di tahap pertama ini ada 6 formasi sedangkan 6 juga guru honorernya ada 2 yang lulus jadi ada 4 yang tidak lulus berarti masih tersedia 4 formasi nah nanti di tahap kedua bapak atau guru honorer induk yang tersisa itu bisa melamar kembali di sekolah tersebut tapi dengan catatan formasi yang ada 4 itu juga bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain ataupun guru swasta jadi tentunya kita harus bersiap-siap untuk bertempur nantinya di tahap yang kedua seperti itu teman-teman ya ini jawaban untuk teman ini ya oke semoga di nonton ya videonya kemudian dari teman lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mas toh dari smpn karawan jawa barat ya ngelamar ke smpn 1 purwasari status saya yp1 sekolah indu gak lulus yang ngelamar cuma saya apakah saya bisa lolos tahap yang pertama nah kalau memang istilahnya bapak yang memang pelamar pelamar tunggal di sekolah non-induk dan bapak berhasil lolos pas ngeliat yp1 tetapi tidak lolos itu harusnya sih dipertanyakan karena bapak itu tidak memiliki saingan sama sekali nah pertanyaan sekarang apakah ijazah bapak linear dengan formasi yang dilamar atau istilahnya dapodik bapak itu normal namun kalau dapodik tidak jadi masalah sebenarnya ya tapi bisa jadi bapak harus melakukan sangga namun karena sangga ini sudah selesai maka terpaksa bapak ikut saja di tahap kedua nantinya dengan status yp1 yang artinya bapak sangat berpeluang lolos ya bapak sangat berpeluang lolos ya bapak sangat berpeluang lolos menjadi guru asmp3k karena posisi bapak itu adalah yp1 nah yp1 itu sangat diprioritaskan seperti itu karena tabungan nilainya itu bisa nantinya digunakan di tahap yang kedua mudah-mudahan bisa membantu ya pak ya oke kita lanjut lagi nah kondisi yang ketiga ini dialami oleh bapak ini saya screenshot juga dari channel youtube saya saya yp1 dan peringkat 1 tidak lolos karena bukan induk apa saya dimungkinkan lolos di tahap kedua tanpa berkompetensi lagi nah maksudnya bapak ini adalah dia posisinya sekarang ini lolos passing rate tapi tidak lulus karena tidak punya formasi nah pertanyaannya disini apakah bisa lolos langsung di tahap kedua tanpa dites lagi maksudnya seperti itu nah ini ini banyak sekali yang beredar berita-berita bahwa yang lolos passing rate itu sudah tidak berkompetisi lagi atau sudah tidak dites lagi nah jawaban admin disini mudah-mudahan saja terjadi mudah-mudahan saja terjadi teman-teman guru honorer yang lolos passing rate itu tidak usah dites lagi mudah-mudahan ya namun kita tetap harus sepadai jangan sampai kita harus tetap bertarung nantinya ya jadi bapak silahkan pilih formasi tentukan formasi yang ideal untuk bapak dan mudah-mudahan bapak tidak mendapatkan saingan dari sardik nah karena kalau kita mendapatkan saingan dari sardik di tahap kedua itu luar biasa beratnya ya meskipun kita posisinya passing rate seperti itu nah jadi pulun bapak ini sangat besar ya tinggal bagaimana bapak memonitor peluang di sekolah-sekolah di sekitar wilayah bapak ibu ya seperti itu oke kita lanjut lagi nah disini lagi saya korban php dan mau balas sanggah gak bisa karena udah ditutup dari awal tanggal pertama diumumkan saya dinyatakan lolos pada jam 12 saya dinyatakan tidak lolos pada hal pagi sore masih dinyatakan lolos diundur-undur akhirnya alhasil gak lolos php atau aturan gak jelas nah yang jadi pertanyaan ini bapak mau lamar di sekolah induk atau bukan nah seperti itu nah berapa yang lolos passing rate itu yang kami harus ketahui dulu sebelum menjawab pertanyaan ini ya silahkan di komen dulu yang merasa punya komentar ini nah sekarang kita lanjut lagi disini mau nanya min kenapa masih tidak lolos sanggahan sudah diterima alasan sanggah tidak dapat nilai tambahan afirmasi THK2 dan usia 43 tahun min sudah validapodik diakui TMT mulai 2 Februari 2003 aktif sampai sekarang kok tidak lolos kalau gak percaya biar aku kirimkan akun SSCIS dan username info GTK mohon bantuan nyamin nah ini mungkin ada kesalahan sih sebenarnya ya kalau admin melihat alasan teman-teman ini ini harusnya mendapatkan afirmasi ya harusnya mendapatkan afirmasi THK2 dan usia 43 dan usia berarti memang ini kesalahan sistem ya harusnya dilakukan sanggah nah pada saat melakukan sanggah ternyata tidak diterima berarti memang ini kesalahan sistem yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah juga karena ini tentunya merugikan masyarakat ya merugikan guru honorer seperti itu ya dan kalau memang sudah seperti itu silahkan bapak mendaftar di tahap kedua karena tidak mungkin lagi bapak melakukan sanggah untuk tahap pertama seperti itu ya ini yang idealnya sih sebenarnya kita lakukan saat sekarang ini nah kemudian kondisi yang ketiga adalah mau tanya saya YP3 sedangkan saingan saya cuma satu yaitu guru induk tapi statusnya kemarin TL karena dia belum PG tapi saya pun tetap tidak lolos pada pengumuman tahap satu ini apakah masih ada harupun untuk saya harapan luar biasa nantinya bapak terjadi di tahap kedua jadi lupakan tahap pertama song-song tahap kedua dengan tabungan nilai YP3 insyaallah bapak bisa lolos nantinya seperti itu ya oke oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati